saya coba pasang plastis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel di video sebelumnya saya sudah bahas tentang perbaikan Mi Karaoke Portable dimana masalahnya hanya terdapat di baterainya saja dan ketika dilakukan penggantian baterai semuanya normal kembali oke dan kebetulan saya masih punya beberapa dan sebagian sudah tidak ada casingnya dan untuk modul ini, ini casingnya kesini dan yang lainnya sudah tidak ada oke, jadi disini saya mau melakukan pengecekan semuanya nanti setelah dilakukan pengecekan, mana yang akan diperbaiki walaupun semuanya akan saya perbaiki juga tetapi tidak di video ini ya mungkin disini saya hanya lakukan perbaikan satu atau dua saja oke dan yang paling penting disini kita lakukan pengecekan untuk melakukan pengecekan tentunya disini kita membutuhkan speaker sebagai media untuk mengecek apakah ada suaranya atau tidak seandainya modulnya masih nyala lantas charger sebagai suplai untuk charger disini karena ini ada dua tipe konektor jadi saya gunakan kabel yang support di masing-masing konektor lantas kita membutuhkan baterai dan baterai diusahakan yang masih ada tegangannya mungkin sekitar tiga pol lebih ya agar rangkaian ini bisa kita lakukan pengecekan oke setelah kita siapkan komponen yang mendukung terhadap proses pengecekan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi angka pertama kita lakukan pengecekan dengan cara disuplai langsung dengan charger karena kalau modulnya tidak ada masalah ataupun ada masalah lainnya seperti IC dan lain sebagainya apabila masalahnya tidak sound seharusnya lampu indikator nyalai oke saya coba modul yang ini dulu untuk modul ini tidak nyala saya coba modul yang lainnya oke modul yang ini nyala kita coba juga yang ini yang ini juga nyala lantas kita coba yang ini oke jadi tiga modul ini ketika di charge nyala dan yang satunya tidak nyala oke ini saya akan kesampingkan dulu yang tidak nyala dan sekarang saya akan coba tiga modul ini berarti yang pertama kita pasang speaker lantas yang kedua pasang baterai seperti apa ketika menggunakan speaker oke saya coba yang ini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini baterai min dan baterai plus ada disini semakin semak selamat menikmati dan ini bisa nyala atau masih nyala ternyata hanya disini saya tidak paham bagaimana cara memperbesar volumenya oke sekarang kita coba charge apa bisa mengisi daya oke ini di charge lampunya nyala berarti ini modulnya masih normal oke saya akan coba kasih musik terlebih dahulu apakah ini bisa berfungsi atau tidak saya akan kasih musik dari flash disk lampu berkedik tapi tidak bisa baca ya coba lagi oke saya akan cek dulu untuk flash disknya mungkin saja ini tidak ada lagunya itu lagunya masih ada kita coba lagi mungkin proses membaca plastis ini agak lama plastis berkedip seperti itu biasanya sedang proses membaca data oke dan ini gagal ketika membaca datanya selamat menikmati 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 oke jadi untuk modul yang ini tadi ketika dicek menggunakan plastik plastiknya tidak terbaca tadinya saya mau cek untuk SD nya untuk bagian micro SD nya hanya saja kebetulan micro SD saya pada entah kemana jadi saya nggak bisa cek ya untuk radio FM nya masih nyala oke jadi untuk modul yang ini saya nyatakan ini masih normal oke hanya saja untuk bagian plastiknya tidak terbaca ya entah plastiknya memang sudah kurang bagus atau gimana ya oke sekarang modul yang kedua sini saya cek dulu dua ini speaker saya bersihkan dulu selamat menikmati oke ini baterai plus dan ini baterai min saya pasang dulu baterai ini baterai min ini baterai min kita coba kita coba apa nyala dengan baterai oke ternyata nyala kita coba kita coba pasang speakernya kita coba tapi disini tidak ada suara apapun saya coba pasang plastis play by USB drive dan sepertinya modul ini sudah Bluetooth dan bisa kita sambung pihak Bluetooth oke jadi dua modul masih fungsi tinggal terakhir yang ini oke sini saya akan lepas-lepas lagi karena ini sudah dipastikan ini masih berfungsi oke modul yang kedua masih hidup tinggal yang terakhir ini setelah tadi di pasang charger dan ini bisa nyala sekarang kita pasang speaker dan juga baterai ini konektor baterai dan satu lagi ini speaker saya pasang speaker dulu oke dan ini modul yang satu lagi modul terakhir oke dan ini ini tidak respons semua sekali tidak nyala jadi untuk ini tidak nyala semua sekali oke berarti tombol on off nya ini untuk switch on off nya tapi ini tidak nyala ya berarti yang ini sudah rusak dan dari ketiga modul yang sudah saya pilih tadi dua modul masih normal ya jadi buat teman-teman yang menemukan atau melihat modul-modul seperti ini biasanya di tempat-tempat rongsok ataupun tempat-tempat pembuangan sampah seandainya mau coba perbaiki tidak ada salahnya dicoba dulu kadang masalah pada modul-modul seperti ini kebanyakan ada di baterai kadang-kadang baterainya tidak bisa nyimpan sehingga ketika dinyalakan modulnya tidak nyala kadang-kadang dianggap sama pemiliknya modulnya rusak oke dan untuk bagian modulnya ini masih normal hanya saja mungkin baterainya yang bermasalah oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silakan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati